Warga di wilayah Dogiayi, Jayapura, Papua menyerang tempat pemungutan suara. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa. Pemirsa awal petugas kepolisian yang berjaga di TPS tersebut memeriksa sebuah sepeda motor warga. Saat pemeriksaan dilakukan, sekelompok masyarakat langsung menuju lokasi TPS dan menyerang personil yang berada di TPS dengan melempari batu. Kapolres Dogiayi yang mendatangi lokasi TPS untuk menenangkan warga, juga diserang oleh warga setempat. Polisi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa yang semakin nekat menyerang aparat. Untuk mengamankan situasi, sejumlah tokoh masyarakat dan kepala kampung dihadirkan di lokasi untuk meredam aksi anarkis tersebut. Kompol Saraju Esa mendatangi tempat kerjaan perkara bersama anggota Polres dan berimok untuk menenangkan warga, namun malah mendapatkan serangan lemparan batu dan kayu, serta sempat ada yang menyerang menggunakan jatah tajam. Beberapa personil berimok memberikan tembakan peringatan guna menghentikan terjadinya kericuhan. Berasa kemudian beberapa perkampung turut membantu untuk menenangkan warga dan situasi sudah dapat dikendalikan untuk personil pengamanan yang tadinya sempat tidak bisa keluar dari kantor distrik sudah diamankan kembali ke Polres dan dalam peristiwa tersebut tidak ada korban dari kedua pelah pihak.